Jalanin peristiangan di sana. Ya, peran baru saja beberapa waktu yang lalu Majelis Hakim meminta agar Jaksa Pertutumum ini menunjukkan sejumlah bukti yang berupa foto dalam pemeriksaan saksi ketiga. Dari 30 menit ini, ini sudah saksi ketiga, yaitu adalah Saudara Ahmad Syahrul Ramadan yang merupakan supir ambulans yang diperiksa pada kali ini. Saat ini masih berlangsung pemeriksaan Saudara Syahrul ini untuk diminta keterangan saat adanya permintaan ambulans pada tanggal 8 Juli yang lalu. Dimana tadi Saudara Syahrul menjelaskan beberapa keterangan yang dialaminya, yaitu pada pukul 7 malam dimana Saudara Syahrul ini mendapatkan telepon dari kantornya yang menggabarkan bahwa ada yang membutuhkan layanan ambulans. Kemudian pada pukul 7 lewat 8, Saudara Syahrul ini dikirimkan lokasi melalui aplikasi pesan singkat untuk menjemputan. Dan kemudian pada pukul 7 lewat 13 malam, kemudian ada nomor yang tidak dikenal melalui aplikasi pesan singkat dan meminta Saudara Syahrul ini untuk membagikan lokasi di mana ia berada. Lalu kemudian tadi Saudara Syahrul juga menjelaskan bahwa dirinya ini usai sampai di lokasi, yaitu di daerah Duren 3. Kemudian ada yang menjemputnya Saudara Syahrul untuk menunjukkan lokasi di mana tempat ia berada. Namun dikarenakan ada sejumlah kendaraan yang terpakir, maka mobil ambulans dari Saudara Syahrul ini tidak bisa merapat dan kemudian hanya mengangkat tandu saja untuk mengevakuasi. Dan sampai saat itu Saudara Syahrul dari keterangannya menjelaskan bahwa dirinya belum mengetahui bahwa dirinya ini diminta untuk mengevakuasi, mengevakuasi maksud kami, sesosok jenazah yang memang kita kenal dengan Brigadir Yoswahu Tabarat. Kemudian juga Saudara Syahrul sempat berkomunikasi dengan beberapa orang yang ada di situ dan menjelaskan bahwa akibat ambulansnya tidak bisa merapat dan tidak bisa menurunkan tempat tidur ambulans, maka Saudara Syahrul ini meminta izin bahwa dirinya ini hanya menggunakan tandu untuk mengevakuasi. Namun juga Saudara Syahrul juga menjelaskan bahwa dirinya sempat diminta menunggu di salah satu titik dan kemudian diminta untuk masuk ke dalam dan Saudara Syahrul memang menjelaskan bahwa dirinya sempat terkejut ketika masuk ke dalam dan melihat banyaknya orang di dalam dan juga adanya garis polisi yang ada di dalam. Kemudian juga Saudara Syahrul diminta untuk mengikuti sebuah lorong dan akhirnya menemukan sesosok jasad atau jenazah yang dimana jenazah tersebut adalah jenazah dari Brigadir Yoswahu Tabarat yang sudah berlumuran darah saat itu. Dan tadi juga saat dimintai keterangan apa yang dialaminya di rumah Verdi Sambo, juga memang saat itu juga majelis hakim meminta agar jaksa perutut umum ini untuk menunjukkan sejumlah bukti yang berupa foto untuk menyocokkan dengan keterangan Saudara Syahrul. Memang dari keterangan yang dinyatakan Saudara Syahrul bahwa saat itu jasad Brigadir Yoswahu Tabarat ini masih mengenakan pakaian dan juga menggunakan masker berwarna hitam dan sudah berlumuran darah. Dan kemudian juga Saudara Syahrul diminta untuk mengecek urat nadi dan memang saat itu dari Yoswahu Tabarat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan saat ini masih berlangsung keterangan dari Saudara Syahrul dan memang kalau kita lihat memang keterangan demi keterangan dinyatakan oleh Saudara Syahrul ini dengan cukup jelas dari waktu dan juga apapun proses yang dialaminya. Ini dijelaskan seperti apa bagaimana Saudara Syahrul ini mengalami kejadian-kejadian tersebut. Dan selain Saudara Syahrul juga tadi ada sejumlah saksi lainnya yaitu ada dua saksi yang merupakan petugas swab PCR yang tadi sudah diperiksa dibadah yaitu ada Saudari Nevi Afrilia dan juga Saudari Isbah Aska Tilawah yang merupakan petugas dari swab PCR. Dibadah keduanya ini menjelaskan bahwa keduanya bertugas di tanggal yang berbeda dibadah Saudari Nevi Afrilia bertugas pada tanggal 8 Juli dan Saudari Isbah Aska Tilawah ini bertugas pada tanggal 7. Ada dua perbedaan, maksud kami ada perbedaan dari pasien yang dicek swab PCR pada saat kedua tanggal tersebut dibadah pada tanggal 7 yang diperiksa adalah Ferdi Sambo dan juga Daden yang merupakan ajudan dari Ferdi Sambo. Dan kemudian pada tanggal 8 yang dilakukan swab PCR ada 4 orang yaitu adalah Putri Cadrawati, kemudian juga Susi, Yosua Huta Barat, dan juga Eliezer dan demikian. Ada perbedaan dari pengecekan swab PCR. Dan memang tadi sudah dimintai keterangan keduanya dan total yang sudah hadir saksi dari beberapa yang tadi kami kabarkan sebelumnya ada 12 saksi. Ini hanya ada 5 yang memenuhi panggilan saja sampai saat ini yaitu selain tadi ada Nevi Afrilia yang merupakan petugas swab PCR, lalu juga ada Saudari Isbah Aska Tilawah yang merupakan petugas PCR juga yang bertugas pada tanggal 7. Kemudian juga ada Ahmad Syahrul Ramadan yang merupakan sukir ambulans yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan dari bajalis hakim. Dan kemudian juga yang sudah hadir adalah Saudara Victor Kamang yang merupakan dari pihak provider telekomunikasi. Dan juga ada Saudara Bimantara Jaya Diputro yang merupakan juga seorang provider telekomunikasi. Ini artinya ada dari 12 lainnya ini hanya saksi-saksi tersebut yang memenuhi panggilan. Ini artinya ada beberapa saksi lainnya yang belum memenuhi panggilan. Di antaranya adalah seperti yang kita tahu adalah Saudara Afung yang kembali dipanggil untuk dipiksa kembali di mana Saudara Afung ini adalah operator CCTV yang beberapa waktu lalu juga sudah dipanggil dan menjelaskan keterangannya terkait pergantian di VR dari CCTV. Namun sampai saat ini Saudara Afung belum menuhi panggilan. Dan saksi-saksi lainnya di antaranya mayoritas adalah ART dan juga staff dari rumah Ferdi Sambu yang masih belum terlihat untuk hadir pada pemeriksaan kali ini. Dan tadi kami juga sudah melihat ada tiga terdakwa yang sudah hadir yaitu adalah Richard Eliezer atau yang lebih dikenal dengan Maradae. Dan untuk pertama kali ini Richard Eliezer ini bertemu dengan dua terdakwa lainnya yaitu adalah Kuatma Aruf dan juga Ricky Rizal pada persidakan kali ini. Tadi juga sudah duduk bersampingan antara Richard Eliezer, kemudian juga Ricky Rizal dan juga Kuatma Aruf dan hal ini adalah hal pertama kali mereka bertemu dan saat ini dalam pemeriksaan mereka masing-masing duduk di samping dengan kuasa hukumnya. Dan memang tadi Roni Talapesi yang merupakan kuasa hukum dari Richard Eliezer mengatakan dengan adanya saksi yang dipanggil salah satunya adalah petugas bank, diharapkan bahwa nantinya ini bisa meluruskan tuduhan kepada kliennya yaitu dalam menerima transaksi dari rekening atas nama Yosua Huta Barat. Namun ini dia yang menjadi sorotan juga bahwa saksi dari pihak bank ini juga belum terlihat sampai saat ini. Dimana padahal ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh kuasa hukum dari Richard Eliezer untuk membela saksinya untuk menepis tuduhan untuk kliennya yang mana menerima transaksi dari rekening atas nama Yosua Huta Barat. Dan sementara itu juga selain dari para kuasa hukum, jaksa penutup umum dan juga penjelis hakim, dimana juga sudah hadir untuk mengawal persidangan yaitu LPSK, dimana untuk mengawal Richard Eliezer yang dimana dalam hal ini Richard Eliezer berperan sebagai justice collaborator yang dinilai juga memiliki kesaksian yang penting untuk menguak dari kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Sementara itu juga yang menarik lainnya adalah selain baik dari LPSK, kuasa hukum, lalu juga dari jaksa penutup umum, juga hadir dalam ruang sidang yaitu para simpatisan Richard Eliezer yang juga sudah hadir untuk menyaksikan bagaimana keterangan saksi-saksi ini dihadirkan. Tentunya kita saksikan bersama-sama bagaimana perjalanan sidang dan diharapkan bahwa dari persidangan untuk pemeriksaan saksi kali ini bisa menguak fakta-fakta baru dan segera membuka titik terang untuk kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Ram. Rekam Bayu, mungkin Rekam Bayu bisa menjelaskan kepada kami di rumah ini. Mungkin bisa dijelaskan secara berurutan dari kiri ke kanan siapa saja yang dihadirkan dan siapa saja yang sedang bersaksi pada hari ini. Baik, kami akan mencoba untuk melihat seperti apa kondisi dalam ruang sidang melalui layar yang ada di depan ruang sidang saat ini. Kalau kita lihat di depan ini sudah duduk dua perempuan atau dua wanita yang tadi sudah diperiksa untuk pertama kali dan juga kedua kalinya peram dan juga pemirsa di mana ini adalah yang berkerudung hitam adalah Nevi Avrilia yang merupakan petugas swab yang tadi pertama kalinya diperiksa dan Nevi mengaku bahwa dirinya ini melaksanakan swab pada tanggal 8. dan juga pada sebelah Nevi ada perempuan berkerudung biru, dia adalah Isbah Aska Tilawah yang juga merupakan petugas swab PCR. Tadi adalah kedua kalinya, ia diperiksa, dimintakan keterangan sebagai saksi dan di mana tadi juga Isbah ini mengaku bahwa menjalankan tugas untuk melakukan swab PCR ini pada tanggal 7 atau sebelum, jadi pada tanggal tersebut adalah Ferdi Sambo dan juga ajudannya yang melakukan tes swab PCR. Dan di belakang yang pria berpakaian hijau adalah Ahmad Syahrul Romadon yang merupakan supir ambulans yang tadi juga sudah memberikan keterangan ketiganya sementara dua orang di sebelahnya adalah Victor Kambang dan juga Bimantar Raja Edi Putro yang merupakan dua orang dari provider telekomunikasi yang juga sedang dimintai keterangan. Memang kalau kita lihat kasus ini sudah bergulir, sudah begitu lama sejak bulan Juli, bahkan ini sudah bulan November dan terus berlarut-larut dan masih menjadikan pertanyaan bagi masyarakat, apa yang menjadi motif dari pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dan tentunya Majelis Hakim pun terus mendalami baik dari saksi-saksi yang memang ada dari ART, rumah tangga, maksud kami ART Ferdi Sambo, kemudian juga dari staff-staff Aju dan Aju dan bahkan juga ini terus melebar ke pihak-pihak lainnya seperti yang dihadirkan pada hari ini dari provider telekomunikasi, kemudian juga kalau kita lihat dari petugas web PCR yang memang sempat dinyatakan oleh Ferdi Sambo dan juga Putri Cendrawati ini sempat terjadi pada tanggal 8 waktu yang lalu adalah pengecekan PCR dan kemudian juga kalau kita lihat ada petugas ambulans yang memang sudah hadir untuk mengangkut jasad dari Brigadir Yosua Huta Barat-Pram. Ini kan ada hanya 5 orang yang baru hadir dan bagaimana dengan sisanya 7 orang, apakah ada alasan dari JPU mereka belum hadir pada pagi hari ini? Ya tentunya ini kita sudah menunggu-menunggu dari pagi tadi, Pram dan juga Pemirsa bahwa memang dari awal keterangan dimulainya sidang ini hanya dikatakan sekitar pukul 9 atau 10, ini artinya fleksibel apakah sidang akan dimulai pukul 9 atau pukul 10 ini tergantung dari kesiapan semua pihak yang ada dan diharapkan tentunya dengan adanya pemanggilan ini semua bisa berjalan dengan kooperatif dan juga memberikan keterangan-keterangan yang membuka fakta-fakta baru untuk membuka titik terang dari kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Meski demikian, sejak awal sidang dimulai tadi, memang dari Jaksa Peruntut Umum ini hanya menjelaskan sampai pukul 9 tadi, bahkan sampai saat ini ini hanya 5 saksi saja yang baru saja tiba dan belum ada keterangan dari saksi-saksi lainnya mengapa mereka tidak bisa hadir pada hari ini. Meski demikian, memang kalau kita lihat dari saksi-saksi yang dipanggil ini cukup berbeda-beda latar belakangnya dan juga cukup luas. Kalau kita lihat, kita masih melihat apa yang sebenarnya ingin didalami oleh majelis hakim. Kalau kita lihat dari beberapa persidangan beberapa waktu yang lalu, di mana mayoritas saksi yang dipanggil majelis hakim adalah asisten rumah tangga dari Ferdi Sambo, di mana yang ingin didalami majelis hakim pada waktu lalu adalah bagaimana mobilitas dari Brigadir Yosua Huta Barat pada saat-saat terakhir atau sebelum kejadian di mana ART-ART diminta kejelasan apa yang menjadi kebiasaan dari Yosua Huta Barat, kemudian bagaimana saat itu Yosua Huta Barat ini berlalu lalang baik di rumah Saguling maupun juga di rumah Durian Tiga dan hal ini bertujuan untuk mendalami bagaimana gerak-gerik Yosua Huta Barat pada saat itu. Meski demikian, berbeda lagi dalam pekan ini, di mana dalam menggabungkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf, pasti ada maksud tersendiri dari majelis hakim, meskipun sebelumnya LPSK ini sudah meminta dan bersurat kepada majelis hakim untuk memisahkan Richard Eliezer dari terdakwa lainnya, yang itu dalam hal ini adalah Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Meski demikian, dari majelis hakim masih belum mengabulkan permintaan tersebut, dan dari pihak Richard Eliezer juga tadi juga sudah menjelaskan pada Okmedia bahwa memang Richard Eliezer ini siap dalam berkooperatif, bersifat kooperatif untuk mengikuti persidangan, walaupun dirinya ini harus bertemu untuk pertama kalinya dengan kedua terdakwa lainnya. Meskipun dalam keadaan yang sehat dan juga siap untuk mengikuti persidangan, namun dari kuasa hukum Richard Eliezer, yaitu tadi Roni Talapesi menjelaskan bahwa berharap nantinya dikarenakan kliennya merupakan justice collaborator dan kesaksiannya dinilai penting untuk menguak kasus ini, bahkan nantinya diharapkan ke depannya Richard Eliezer ini bisa dipisahkan dari terdakwa lainnya. Meski demikian, lagi-lagi tidak ada yang mengetahui apakah maksud dari majelis hakim, dan kita semua harus menghormati jalannya persidangan, termasuk juga untuk tidak disiarkan secara langsungnya audio dalam persidangan pemeriksaan saksi ini yang memang sudah menjadi keputusan persidangan yang harus dihormati. Dan juga kalau kita lihat, kelima saksi yang dihadirkan ini saat ini sudah diperiksa secara bersama-sama, dan tadi juga majelis hakim sudah bertanya kepada lima saksi dengan sejumlah pertanyaan, dan kita tinggal melihat bagaimana nanti jaksa peruntut umum dan juga kuasa hukum memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk melihat perkembangan kasus ini. Fram. Rekan Bayu, kami akan masih menanti bagaimana ke-update dari sana, dan kami bisa meminjam bibir Anda untuk menjelaskan bagaimana kepertanyaan majelis hakim kepada para saksi yang dihadirkan. Terima kasih Rekan Bayu. Ya pemirsa, dua saksi yang dimintai keterangan pertama pada sidang hari ini pemirsa adalah dua petugas swap dari Smart Co-Lab, yaitu ada Nevi Afrilia dan juga Isbah Aska Tilawah. Saudara Isbah ya, dibuka aja biar suaranya nampak jelas. Saudara Isbah, saudara ikut dengan saudara Nevi? Tidak. Terus? Tanggal tujuh saya swipe. Bagaimana? Apa yang saudara tahu dalam hal ini? Saudara sebagai apa? Tenaga kesehatan pes PCR. Saudara bersama Nevi? Iya. Itu yang tadi saya tanya, saudara dengan Nevi. Saudara sebagai? Tugas saudara sebagai? Petugas PCR. Petugas PCR. Tadi yang di swipe siapa saja? Saya di tanggal tujuh. Oh saudara di tanggal tujuh. Di tanggal tujuh, oke. Di tanggal tujuh siapa aja yang saudara swipe? Tanggal tujuh Bapak FS. Saudara FS, terus? Sama Bapak Dadin. Sama? Dadin. Dadin, oke. Tanggal tujuh jam berapa? Tanggal tujuh. Jam tujuh pagi. Jam tujuh pagi. Di rumah atau di kantor? Di kantor. Di kantor di? Mabes. Mabes. Jadi tanggal delapan saudara tidak melakukan swipe? Tidak. Hanya tanggal tujuh saja ya saudara melakukan swipe ya? Betul. Cuman mereka berdua saja? Tanggal... Iya betul, cuman berdua. Tanggal delapan saudara tidak ikut? Tidak. Tidak. Oke, kepada Sobat Pindah ke Ahmad Syarul Ramadhan. Baik yang mulia. Saudara sebagai apa, Saudara Syarul? Driver ambulans yang mulia. Driver ambulans. Sering saudara ke Jalan Saguling? Tidak sama sekali yang mulia. Tidak sama sekali. Jadi so yang saudara tahu cuman pas peristiwa tanggal delapan. Baik yang mulia. Coba saudara ceritakan bagaimana awalnya? Waktu tanggal 8 Juli itu, 2022, hari Jumat yang mulia. Saya jam sekitar jam tujuh dapat telpon dari call center kantor saya. Kantor saudara apa namanya? PT Bintang Medika yang mulia. Bintang Medika, oke. Kemudian? Lalu mengabarkan kalau ada yang membutuhkan layanan ambulans yang mulia. Oke. Iya. Jam 19.08 saya dikirimin sama call center saya, share lokasi penjemputan yang mulia. Oke. Lalu, lalu saya prepare yang mulia untuk menuju ke lokasi. Waktu itu lokasinya di mana? Saya belum melihat yang mulia. Oh, belum melihat. Oke, terus? Belum masukin ke maps itu, aplikasi maps, saya belum melihat lokasinya di mana, saya nggak tahu. Jadi saya persiapan terlebih dahulu. Lalu jam 19.13 ada nomor tidak dikenal yang WA saya yang mulia. WA gimana? WA saya meminta share live lokasi yang mulia. Oh, oke. Iya. Lalu jam 19.14 saya kirimkan share live lokasi yang mulia. Hmm. Nah. Saat itu saudara belum tahu lokasinya di mana ya? Belum. Oke. Lalu saya mundurkan mobil, sambil bermain HP saya masukin ke Google Map yang mulia. Saudara saat itu berangkat dari mana? Pancoran Barat 7 yang mulia. Pancoran Barat 7. Memang kantor saudara base camp-nya di sana? Tidak, yang mulia. Itu hanya rumah singga saya. Oh, rumah singga. Oke. Baik, yang mulia. Kemudian? Kemudian saya jalan dari Tegalparang, yang mulia. Apa? Jalan dari Tegalparang. Tegalparang. Iya. Oke. Menuju ke titik lokasi penjemputan yang dikirim, yang mulia. Terus? Lalu, nyampe di depan siluam durian 3, ada orang yang tidak dikenal mengetok kaca mobil, yang mulia. Bilang, mas, mas, mas. Nah, sini mas, katanya. Saya yang pesen ambulan. Oh, langsung saya ikutin yang mulia. Oh, dia yang pesen ambulan. Iya. Beliau naik motor yang mulia. Lalu, beliau masuk ke dalam komplek, ada Gabura yang mulia, di situ ada salah satu anggota provos yang mulia. Oke. Lalu, saya di-stop, ditanya, mau kemana dan tujuannya apa, saya jelaskan. Permisi, Pak, selamat malam. Saya dapat arahan dari kantor saya untuk menjemput di titik share lokalokasinya. Saya kasih lihat ke anggotanya, yang mulia, ke petugasnya. Lalu, katanya, beliau, ya sudah mas, nanti lurus saja, ikutin nanti diarahkan. Minta tolong, rotator ambulan, dan sirinannya semuanya dimatikan. Lalu, saya ikutin arahan dari Bapak provos. Saya jalan lagi, yang mulia, mengarah ke titik lokasi penjemputan. Lalu, sampai di titik share lokal penjemputan itu, memang sudah banyak. Lalu, saya diarahkan untuk parkir mobil. Parkir mobil, lalu saya mau mobil, diarahkan buntut mobil itu masuk ke garasi di luar, yang mulia. Lalu, sudah saya parkirkan di dalam garasi. Saya turun, lalu saya buka pintu belakang, turunkan tempat tidur ambulan. Dikarenakan di situ ada dua mobil yang mulia, ada mobil Innova 1, sama Fortuner 1. Jadi, tempat tidur ambulan saya tidak muat. Lalu, saya mengambil tandu, skok, untuk alat bantu evakuasi. Itu kan, lalu saya bilang sama bapak-bapak yang ada di lokasi, Pak, izin karena tidak muat, ini saya hanya bawa tandu saja. Oh, ya sudah, Mas, tidak apa-apa. Langsung kita masuk ke dalam, katanya. Langsung masuk ke dalam rumah, yang mulia. Kemudian? Sampai di dalam rumah itu, saya kaget karena ramai, dan banyak juga kamera. Lalu, Mas, minta tolong tunggu di situ saja. Saya posisinya di dekat kaca yang mulia. Oke. Di kaca, kalau tidak salah, di belakangnya itu ada kolam ikan yang mulia. Saya berdiri di kaca itu, saya diam, menunggu arahan. Lalu, menunggu, menunggu, menunggu. Mas, minta tolong, katanya. Langsung dibantu evakuasi. Saya langsung bilang, yang sakit di mana, Pak? Ikutin aja, Mas. Nah, lurus saja. Lalu, saya jalan, melewati garis polis lain yang mulia. Saya lewat garis polis lain, habis itu ada tangga. Di samping tangga itu, saya terkejut ada satu jasad yang mulia. Jenazah. Jenazah. Jenazah itu sudah berada di dalam kantong jenazah atau masih tergeletak? Belum, yang mulia. Ya, Pak Mirsa, baru saja kita saksikan bersama-sama jalannya sidang. Persidangan pada hari ini, Pak Mirsa, yang menampilkan lima orang saksi yang dilakukan secara relay. Yang baru saja kita saksikan, Pak Mirsa. Yang pertama adalah Nevi Afrilia, seorang petugas suap PCR. Kemudian ada petugas suap PCR kembali, ada Isbah Aska. Dan yang baru Anda saksikan tadi, Pak Mirsa, dengan berpakaian buru wana hijau adalah Ahmad Syahrul Ramadan, selaku driver ambulans. Kemudian diseluruhannya ada Victor Komang, selaku legal council provider XL, dan juga Bimantara, selaku provider Telkomsel, Pak Mirsa. Dan dalam pemintaan keterangan saksi yang pertama tadi dilakukan, ini menyatakan bahwa Ferdis Sambu sempat membuat cerita dirinya sedang menjalin tes PCR saat terjadi perisiwa yang disebut tembak-menembak hingga menewaskan Brigadir Yosua Oto Barat. Namun cerita Ferdis Sambu itu diterpatahkan oleh kesaksian dari dua Tentaga Kesehatan Menakes yang melakukan tes PCR, Pak Mirsa, yang dilakukan oleh Nevi Afrilia dan juga Isbah Aska, Pak Mirsa. Tentaga Kesehatan yang melakukan tes PCR terhadap Ferdis Sambu dan Putri Chandrawati hingga Brigadir Yosua itu dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Barda Richard Eliezer, hari ini pemirsa Depan Jaksel, yang ini adalah Nevi Afrilia dan juga Isbah Aska Tilawah. Dimana sebelumnya, pertama kali dibintai keterangan adalah Nevi Afrilia, selaku petugas swab PCR, ia dibintai keterangan. Dia menceritakan, mau menem melakukan tes swab PCR kepada Putri Chandrawati, Barda Eliezer, Susi dan juga Yosua pada Jumat 8 Juli. Namun, dia tidak menyebut ada Ferdis Sambu saat itu. Nevi juga mengaku datang pada pukul 15.25 waktu Indonesia Bagian Barat di rumah Ferdis Sambu yang berarti Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Dan menurutnya, tes swab selesai sekitar pukul 15.50 dan dirinya langsung pulang. Setelah Nevi Afrilia sebagai petugas swab PCR yang dibintai keterangan oleh Majelis Hakim, selanjutnya tadi dilanjutkan dengan Isbah Aska yang juga petugas swab PCR yang dibintai keterangan. Isbah mengaku melakukan tes swab PCR terhadap Riz Sambu pada 7 Juli 2022. Dan ini berbeda tanggal dengan pengambilan swab PCR terhadap PC, Yosua dan juga Susi. Dengan pemirsa, ini adalah kali pertamanya. Tiga terdakwa ditampilkan, di mana salah satunya adalah Barada Elezer, selaku Jesse Kolaborator yang dikonfrontir langsung dengan dua terdakwa lainnya, Kuat Ma'ruf dan juga Riki Rizal. Sebelumnya pemirsa, ada 12 saksi yang dihadirkan pada hari ini, namun nyatanya hanya 5 orang saksi yang pagi ini datang dan menghadiri di Penjaksa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemeriksa Breaking News sidang pekan keempat yang menghadirkan 12 saksi dan 3 terdakwa masih akan dilanjutkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih.